Ada apa mbak? Halo? Halo mes Ada apa mbak? Mbak, mes aku ganggu ya Aku mau solusinya Tapi, sebentar sebentar Tapi hati-hati ya, jangan pernah menyebut nama siapapun Termasuk nama mu sendiri, karena saya tidak ingin Setelah viral kalian minta take down Karena secara langsung dan tidak langsung Masuk di youtube sama di facebook, kenapa nuk? Aku kan Bikin Paspor, mem Perbaru paspor Ya, aku makmulih di toko Indo, ya gini men Pelayannya itu gini Udah saya tuliskan Kamu makan sarapan dulu Gitu, aku kok nurut mem Aku takut Aku takut Kalau identitas itu Ketauan dia Maksudnya gimana sih? Gak faham Aku kan Bikin paspor Aku ke toko Indo Mau makan gitu Kamu selamat malu Gitu Gitu Dia itu pelaniannya toko Indo Dia bilang Udah kamu Makan dulu Saya yang ngulisin Saya bantu ngulisin gitu Kalau saya kasihkan toko mem Aku takut mem Oke, terus? Kalau data-data itu Saya kasihkan dia Dia tulis Aku di sebelahnya itu makan Aku takut mem Oke, apa yang kamu takutkan? Mungkin dia membantu dengan ikhlas? Kan gak tahu juga Aku takut Takutnya itu Dan tidak saya Aku ketahuan dia Aku takut nanti Kalau dia ingat Data-data aku Terus untuk Apa-apa gitu Gimana? Oke, oke Ini kekhawatiran yang berlebihan Kan ada juga orang yang memang Menolong kamu Tondo Ada orang yang benar-benar menolong Tapi ada orang yang memanfaatkan Ya, sudah terjadi Mau gimana lagi? Takut tuh, Boyung Intinya dia tidak pegang-pegang datamu Orang gak akan ingat KTP mau menduk Kecuali di foto Paham gak? Dia kan Aku takutnya gitu Kalau di foto Apa-apa gimana gitu Nah, itu berarti Harus kamu berhati-hati Karena itu adalah kecerobohan Tapi yang apa Yang kamu takutkan Yang penting dia tidak melakukan apapun Yaudah lo, gak apa-apa Paham gak maksudnya? Ya, mudah-mudahan Jangan ya, Mem Iya, jangan terlalu khawatir Kekhawatiran yang berlebihan ini Iya Terlalu khawatir Kadang-kadang ada orang yang benar-benar Tulus membantu Nah, intinya Jangan percaya sama orang Tapi karena sekarang sudah terjadi Lain kali ya jangan Hati-hati Iya, Mem Ya, Mem Yaudah, jangan khawatir Terlalu berlebihan Iya, aku takut Mudah-mudahan jangan ya, Mem Iya Itu orang yang benar-benar Iya Iya, Yaudah, hati-hati Gak ada apa-apa berarti Iya, makasih Ayo Oke, bye-bye Oke Kekhawatiran yang berlebihan Nah, ini Maka dari itu Lebih baik berhati-hati Karena kita memang tidak kenal Siapa mereka Siapa Dan bagaimana mereka Intinya adalah Berhati-hati Karena kita sekali lagi Tidak kenal siapapun Di sini Dokumen kita Dipegang orang Atau ditulisin orang Kalau bisa jangan Apalagi orang yang Tidak kita kenal Ya, Mbak Saya tidak bisa bilang Bahwa kadang-kadang Orang berbohong Kadang-kadang juga enggak Kadang-kadang kita Khawatir berlebihan Itu lho, Mbak Faham, Maksud saya Kadang-kadang tidak terjadi apa-apa Kadang-kadang tidak ada masalah Tapi karena Kekhawatiran yang berlebihan Membuat kita takut Mbak, ini sampai Mulai tadi pagi Itu telepon saya berkali-kali Padahal saya nih Sekarang ada di rumah Karena saya ada sedikit masalah Jadinya saya tidak kerja hari ini Tapi kalau kekhawatiran itu Diteruskan, Mbak Menjadi beban Dan beban Dan beban itu semakin berat Sama dengan kita Mengangkat beban Kalau cangkir itu Kita letakkan Itu enggak akan berat Tapi coba kamu cangkir itu Yang berisi air Kamu pegang lama Ya, berat Kehidupanmu semakin hari Semakin berat Bukan karena Masalahnya berat Tapi karena kamu Memegangnya terlalu lama Jadi Beban itu Akan terasa berat Kalau kamu terus pegangin Karena itu Saya selalu bilang Coba letakkan Beban itu Biar kalian tidak terasa berat Sebentar ya, Mbak ya Halo Halo, Josan Mbak Yuni ya Josan, siapa ini? Kenapa, Mbak? Waduh, aku kan Bukan di Yunong, Mbak Enggak tahu Aku jam berapa bukanya Ngapain kamu ke Yunong? Oh, enggak Enggak Aku mau cari majikan Kemarin tuh aku Suruh keluar mendadak Selanjikan Kamu Kamu finish kontra Atau interminit? Di bulan termini Kembali ke aku Yang notice dia Gitu loh Oh, iya Kamu mau ke Yunong Datang aja ke Yunong Cuma enggak tahu Jam berapa bukanya Soalnya kan bagian Hari Minggu aja dok Soalnya aku hari ini Enggak di kantong Oh, oke ya Hari Minggu Sabtu enggak bisa? Sabtu setengah hari Jam duaan ya Oke lah Soalnya aku cuma dikasih waktu Itu kemarin Majikan aku itu Cuma Setengah tiga tuh Sudah disuruh pulang Oke, tak tunggu hari Sabtu lah Nama? Oke, Pak Pak Makasih Sorry Mbak ya Karena sekali lagi Kadang-kadang walaupun saya enggak kerja Kadang-kadang enggak ingin ngangkat HP Istirahat total Tapi pada kenyataannya Saya tidak bisa istirahat total Jadi Buat teman-teman yang di luar sana Saya akan terus Membantu kalian Mengurangi kekhawatiran kalian Karena sebenarnya Masalah kalian itu bukan Bukan berat ya Menurut pendapat saya Masalah kalian itu ringan Tapi Membuat berat kalian adalah Beban pikiran kalian Beban itu kalian rasakan Terlalu Dan terlalu Sampai kalian tuh Enggak bisa berbuat apa-apa Sebentar ya Kenapa Mbak? Halo Aku yang ditelepon sama KJRI Iya Kenapa katanya? Halo 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 Waalaikumsalam Bukan diurus orang Bandung Pak Bandung gak ngurus Dia bukan anaknya Bandung Saya yang membantu dia Mau dicariin Carin majikan apa gimana? Mau cariin tiket Saya membantu berikan dia tiket Bapak Bukan itu Terus? Sekarang dia kan gak bisa pulang Kan masih belum sidang-sidang Pak Terus? Kan dia harus buat paspor dulu Baru bisa Kalau dia gak buat paspor Saya gak bisa Beliin tiketnya Tapi bener nih paspornya Ilang Takutnya buat pinjem uang Soalnya kan dia sudah Kabur dari majikan Dia kan kasus Pak Saya ini makanya Kalau gak ada Aku sanggup beliin Aku sanggup beliin tiket Tapi kalau gak ada paspor Masalah penggadian Atau apa Kan saya gak ikut campur Pak Saya tidak tahu Cuman tadi saya Tanyakan ke ini Melalui agenya majikan Melalui agenya Bahwa Kenapa kasusnya Apa bener ditutup Nyuri Pada majikan Enggak Enggak pernah Menurut nyuri Maksudnya gitu Maka dari itu ya Memang mau pinjem Mau pinjem uang Cuman majikan gak ngasih Terus berapa hari Katanya kabur Itu bilang gitu Makanya saya tidak tahu juga Pak Karena tengah malam Polisi telpon saya Saya cuman ngasih bantuan Saya bilang Kalau memang niatnya pulang Yaudah gak apa-apa pulang Saya bantu Beliin tiket Kalau KJRI kan Meluarin paspor Kalau saya Bantu tiket Bahkan banyak anak Yang mau nyumbang dia Untuk tiket Benar-benar pulang Indonesia Banyak yang bantu gitu Pak Karena kan saya juga Ini apa namanya Butuh Penjelasan juga Ya Kalau memang ini Bantu tiket Gak masalah Katanya Mbaknya Udah ngasih uang Mbak ini Mbak Yuni Iya 2700 Karena dia Katanya takut hilang Tapi udah beliin tiket Belum lah Pak Gak ada paspornya Gimana beli Berarti hanya Deposit itu Iya Kalau kurangnya Ntar saya tambahin Saya sanggup menambahin gitu loh Karena saya kan Naruh uang jaminan juga Bukan Saya naruh uang jaminan juga 500 ke Kantor polisi soalnya Karena saya nebus dia 500 kemarin di polisi Oke Oke Jadi tinggal Hap-hapnya Dia kan belum dibayar Sama majikan ini ya Saya kurang tahu Kalau itu Pak Soalnya kan dia Gak, gak, gak Eh Pak Pak Itu paspornya itu Bisa keluar Atau gak Enggak Uangnya Kita balikin Soalnya saya tidak Mau megang uangnya Orang Enggak Maksud saya kan Saya harus diwawancara dulu Benar hilang Apa mau Dibadaiin Harus diwawancara dulu Soal Keluar sih Pasti Cuman kan Sebabnya apa Ilang itu kan Alasannya kan Harus jelas Harus diwawancara Harus di Hp-hp juga Itu loh Oh kalau itu saya Gak, gak, gak Tau ya Makanya Kan banyak sekali Teman-teman kita yang Bilangnya ilang Ternyata Define Makanya kita kan juga Tidak semudah itu Hari-hari ini ngeluh Karena kan dari Mama sendiri Suka Suka begitu Suka bohongin Saya gak suka Kalau Sudah minta bantuan Terus Ternyata Bohongin Untuk-untuk Barisainan datang Sudah bohongin Kejiran Di pemerintah Dipohongin Apalagi saya pak Saya Kan bukan Bandungnya yang bantu Kan saya pribadi Yang bantu Saya malah sering Dipohongin pak Malah kadang-kadang Tiba-tiba Jangan sampai seperti itu Tiba-tiba polisi Telepon kadang-kadang Saya juga kaget-kagetan Jam 12 malam Ada orang telepon Katanya anaknya Bandung Dicek Ternyata bukan Nah ini Karena mungkin Karena anak-anak Ambil nomor saya Dari Youtube ya Jadi saya Saya juga Yaudah saya Bersedia menyebarkan nomor Berarti kan saya Berdiri di telpon Oke berarti nanti Saya tinggal Ngomong ke ininya Kalau memang Majikan gak Nuduh mencuri Berarti apa ini Polisinya Bisa ngomong Dasarnya apa Jadi nanti saya minta Keterangan juga Dari majikan Kalau memang Majikan gak nuduh Ini ya Buat surat keterangan Iya itu Soalnya di Di kantor polisi Jingwan itu Saya yang naruh uangnya Itu saya pasti Tapi kasusnya kan Dapat tahu kan Polisinya gak Gak ngasih tahu Dan sedikit hati-hati juga Soalnya dia kayaknya Ada depresi Karena dia Pengen bunuh diri Jadi sedikit Sedikit hati-hati Untuk mewancarai Saya sendiri juga Hati-hati Karena kadang-kadang kan Kasus per kasus Kita tidak tahu Saya juga tidak percaya Cuman saya kan Mencoba yang terbaik aja Untuk menghindari Sesuatu yang tidak diinginkan Suaranya Bu Murti kangen Pak Iya Iya Salam Bu Murti Oke makasih Oke Oke Terima kasih Ya makasih Ini saya Saya yang kadang-kadang Pusing ya Saya jujur Saya tidak tahu Gimana dan bagaimana Ingat Saya cuma membantu Kadang-kadang Kalau ditipu pun Saya rela ya Mbak ya Daripada saya yang nipu Saya punya prinsip Seperti itu Tapi ingat Saya membantu Dengan hati yang ikhlas Dan saya tidak akan Pernah capek membantu Jadi saya juga minta KJRI untuk memberikan Kalau memang anaknya pulang Ya minta paspornya Segera dijadikan Itu aja Tapi Ya Bukan salah KJRI juga ya Kadang-kadang Saya merasa memang Serba salah ya Ditolong kadang-kadang Dibohongin itu loh Mbak Yang bikin pusing kepala Itu seperti itu Karena ya bukan Cuma sekali dua kali ya Saya membantu orang Terus Ternyata saya sendiri Yang dicaplok gitu Gara-gara saya Kesalahan ngomong Saya dituduhin itu Sudah Sudah kayak sering terjadi Jadi Apa yang bisa saya lakukan Adalah tetap Tidak pernah berhenti Untuk membantu Itu aja dari saya Kurang lebihnya Saya minta maaf Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkat Tuhan mengalir atas kita semua Semoga semua makhluk bahagia Dan Berkat Tuhan mengalir atas kita semua Dan bye-bye Bye-bye Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton